Pekadolid, bang johong merendut! Matik! Emang ini ondel-ondel siapa, Pak Sanit? Punya bang Junet, Pli. Barusan dia nitip, dia lagi cari mobil dulu buat angkut nih ondel-ondel. Katanya sih lagi dapet orderan buat acara Penta Selenong Betawi. Lucu ya Pak ondel-ondelnya? Iya dong, ini kan warisan budaya Betawi yang perlu kita lestariin. Dulu nih, waktu Deddy masih muda, Deddy sering jadi ondel-ondel begini. Terus Deddy ngibing dah keliling kampung, dibayar lagi. Kalau ucup enggak percaya, tanya ayo sama Pak Aji. Hadeh, Bapak, Bapak ngikut-ngikut ucup aja sih. Oh iya, Bapak kuduk ke warung babacang dulu nih. Ucup sama Kipli bisa gak jagain bentaran ondel-ondelnya? Bisa Pak. Bisa Pak. Alhamdulillah. Tapi inget ya Cup, Kipli cuman jagain. Jangan diapa-apain ya. Iya Pak, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau jalan gimana ya Cup? Bah, ada ondel-ondel rupanya. Ah, bagus ini. Zarang-zarang aku lihat ondel-ondel Betawi macam ini. Wah, lucu ya. Ah, ondel-ondel. Eh, hati-hati kok, Mat. Ya, panas. Sedulannya ada ondel-ondel. Takut. Eh, Mat. Saya mau ondel-ondel aja tak. Yeay, kena! Loh, kalian kenapa? Akut apa? Itu, Dit. Aaaaah! Huh? Ondel-ondel? Iya. Serem kan? Ah, 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 Dit. Itu ondel-ondel dari mana? Dia kesini mau ngapain, Dit? Tenang, Den. Ondel-ondel nggak bahaya kok. Tapi, aku takut, Dit. Aduh! Ondel-ondelnya makin dakat! Iya, Den. Nggak apa-apa. Tenang aja. Ondel-ondel, kamu baik kan? Tuh kan, baik ondel-ondelnya. Aduh! Ondel-ondel kan cuma boneka. Boneka yang digerakin sama orang di dalamnya. Jadi, bukan monster. Ondel-ondelnya gede, Dit. Bentar kalau aku ditangkap gimana? Bentar kalau aku dimakan gimana? Aduh, Dit. Aku takut. Rasain. Ucup kerjain. Ah, Dit! Tolong! Hah? Ucup? Kipli? Jadi, kalian berdua yang jadi ondel-ondel? Iya, Kak, Dit. Aduh, sakit nih. Menurut aku juga sakit nih, Cup. Ketindian badan kamu. Nah, ini dia nih ondel-ondelnya. Dicari kemana-mana. Eh, ada di Mari. Ya, tangannya copet lagi. Aduh, Pan Bapak udah bilang tadi. Ucup jagain ondel-ondelnya. Bukan dimainin. Nah, sekarang jadi gini kan? Grawe dah. Malah rusak ondel-ondelnya. Kena ganti dah, Bapak. Aduh. Maafin Ucup, Pak. Ucup emang salah. Tapi, maksud Ucup kan Ucup kepengen cobain juga, Pak. Kata Bapak, ini warisan budaya Betawi. Ucup kan anak Betawi, Pak. Ucup juga pengen ngerasain, Pak. Gimana rasanya jadi ondel-ondel? Biar Ucup tahu. Bukan cuma denger cerita Bapak doang. Iya, Pak Sanip. Kipli juga ngaku salah. Iya sih, Cup. Tapi kan... Mana rusak lagi tangannya. Udah, Nip. Gak usah dimasalahin. Tapi, ini bagaimana jadinya? Gurusan ondel-ondel rusak ini bagaimana? Iya, anda paham. Ucup sama Kipli juga udah ngakuin kesalahannya. Ucup juga udah jelasin kenapa sebabnya. Ya udah. Mereka kan masih anak-anak. Kayak ente dulu kagak pernah kecil aja. Iya, Pak Sanip. Udah, gak apa-apa. Saya juga maklum kok. Gak usah diperpanjang dah. Yang penting, ondel-ondelnya udah ketemu. Saya udah lega kagak jadi omelin sama yang punya hajat. Yang pengen nanggepnya ondel-ondel. Lah itu terus bagaimana itu tangannya ondel-ondel? Nah, kalau cuma tangan yang copot mah gampang. Bentarannya betulin. Paling bentaran juga beres. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuk, Wocok. Ini dirinya aja penakut. Pakai nanggut-takutin orang segala. Pakai lagu-laguan amat sih, Cuk. Tuh-tuh. Bucok. Sala tuwa salamu woh Allah Allah Toha Rasulillah. Enak banget nih harum basonya Kang Ujang Perut Ucup jadi lapar Ucup nyenyak apaan ya? Hah? Dompet Waduh ini dompet kau uangnya banyak banget ya Baca Allah kak adik Ucup dompet siapa tuh? Gak tau kak ini dompet siapa? Di dalamnya ada identitas gak Ucup? Ucup gak berani liat-liatnya Abis takut adanya ilang kak Tapi gimana kita bisa tau pemilik dompet ini Kalau kita gak tau identitasnya Jadi gak apa-apa kalau kita periksa dompetnya Kan tujuannya baik Iya Ucup coba dilihat Dompet maaf ya Ucup periksa-periksa dulu ya Gak ada kak adik Cuma ada uang isinya Sama kertas kak Gimana nih dit? Kalau kita nemuin barang tanpa diketahuin identitas pemiliknya Coba ditunggu dulu Kalau kagak juga ada yang mau ngakuin Kita coba deh umumin ke seluruh kampung Kira-kira siapa yang merasa kehilangan Oh begitu Pak Haji Berarti kita bisa dong umumin ke seluruh kampung Siapa yang kehilangan dompet ini Setuju Dit Biar bisa ketahuan siapa pemiliknya Duh gimana ya? Keluarin kok gak ketemu-ketemu gitu loh Hmm coba bos Jarwa ingat-ingat Taruhnya dimana bos Alah kamu ini Kalau aku ingat Ya gak bakal bingung begini toh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Telah ditemukan Sebuah dompet di jalan mawar Bagi warga yang merasa kehilangan dompetnya Bisa langsung datang ke masjid Ditunggu kehadirannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wih temuin dompet Tenang semuanya ya Mudah-mudahan dompet yang ditemuin sama anak-anak Emang milik salah satu diantara kalian semua Iya Bang Eci semoga itu dompet saya Mudah-mudahan itu dompet saya Lumayan buat ganti oli Dompet saya juga hilang Tapi sebulan yang lalu Dennis, Adit, Ucup Coba sekarang tunjukin deh Dompet yang Ucup temuin tadi Ini dompetnya Mana dompetnya Itu sih sarung, Cup Sengaja Emang dompetnya dibungkus dulu Ameh sarung Kita mau main tebak-tebakan dulu nih Buat siapa yang bener jawabannya Bisa dinilai sebagai pemilik dompetnya Nah pertanyaan pertama Dompet yang ditemuin Ucup Warnanya apa? Dompet saya warnanya hitam Mbak Eci Kalau dompet saya yang hilang Warnanya itu biru Pak Eci Kalau yang saya mah coklat Gimana anak-anak Ada yang bener kagak warna dompetnya? Enggak ada yang bener sih Pak Eci Iya Pak Eci Iya Pak Eci Salah semua Nah berarti dompet ini Bukan punya nyejarwo Mamat Atau wepak dulu Dompetku Warnanya abu-abu Pak Eci Jangan-jangan itu dompetku yang hilang Warna yang disebutin Pak Anas sih bener Warna abu-abu Yakin kamu dit? Iya Bang Bener Warnanya abu-abu Kalau gak percaya Tunggu dulu Cuk Tebakan pertama Pak Anas mungkin bener Tapi masih ada tebakan selanjutnya Biar lebih pasti Maaf nih ya Pak Anas Okelah Pak Eci Mengerti aku Semoga itu bener dompetku Insya Allah Nah sekarang tebakan kedua Ada apaan aja isi dompetnya? Di dalam dompetku itu Memang tak ada KTP dan identitas lainnya Cuma ada uang hasil penjualan manggaku Sebesar satu juta Dan nota pengiriman manggaku ke pasar Itu aja Pak Eci Gimana? Bener kagak isinya? Kalau jumlah uangnya Ucup gak tau Pak Eci Cuma waktu Ucup cari identitas Emang ada kertas Kalau gitu kita hitung aja barang-barang uangnya ya Alhamdulillah Tak salah lagi itu dompetku Nanti dulu itu Pak Anas Kan belum dihitung Jangan main ngaku-ngaku aja dong Bah takut kali kau aku berbohong rupanya Aku yakin kali itu dompetku Nah iya udah kita hitung ya Bismillahirrohmanirrohim Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Alhamdulillah Pas jumlahnya satu juta Apa ku bilang tadi? Dompetku itu? Terima kasih ya Kalian sudah menemukan dompetku Mungkin terjatuh saat ku tersandung tadi di jalan Yang nemuin dompetnya sebenernya ucup Pak Anas Kau makanlah basokan ujang sepuas kau Biar aku yang bayar semuanya Bener nih Pak Anas Iyalah Kau kan sudah menyelamatkan dompetku Asik Anu Pak Anas Ini anak-anak doang tau yang ditraktir Bah mau juga kau rupanya Kalau ditraktir juga sih Mau dong Pak Anas Hehehe Ah Kau bilang aja lah dari tadi Pakai basa basi kau Ah Kau ujang Kau buatkan juga ya Buat Jaro dan Sopo Siap Pak Anas Bakso dipesan Bakso nikmat segera dihidangkan Alhamdulillah Tapi ingat Habis Bang Jaro makan bakso Tuh Mangkok-mangkok dicuciin Kan hutang-hutang belum dilunasin Masih ingat aja kan Baca ini Masih 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 Ayo berani Jangan berhenti Kita Bari mimpi Semua tantangan Menjadi ringan Kandang persahabatan Baca persahabatan Sampai jumpa 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 Sampai jumpa